Intro Katakan, dimana adikmu? Cih, kalian laki-laki malah semua Kalian tak lebih seperti benalo Hidup lempang dari tenaga perempuan Kami tidak suka perempuan Mereka tak lebih dari seonggok daging tanpa makna Selara binata kalian hanya untuk pantat kalian Kita lemparkan perempuan ini ke tungku api tambang Biar aku yang melakukannya Kalian berdua segera tangkap adiknya Ayo Lepaskan 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 Mau larik mana kau? Kau tidak akan bisa lolos dari tempat ini Jangan ganggu aku Biarkan aku pergi Benar dugaanku Lubang ini jangan keluarnya Dan kalian Membiarkan saja jalan itu Ampun tuanku Ampuni kami Ampun tuanku Ampun tuanku Terima kasih. Haruskah aku menampakkan wajahku untuk pencabut nyawamu? Perempuan lagi? Mereka tidak ada habis-habisnya, padahal sudah banyak yang aku bunuh. Ada keberatan apa jika aku adalah perempuan? Seharusnya tidak perlu kau pertanyakan. Sebab perempuan bagi kami adalah wabah yang sangat menjijikan bagi kami. Iya, aku bisa memaklumi. Karena rupanya orang yang ada di depanku adalah perujutan dari perubahan. Buruk muka, cermin di belah. Kau jangan menghinaku. Aku akan membuktikan bahwa kau adalah sampah yang sangat menjijikan. Terima kasih. 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 Makanlah Ternyata perutmu itu besar juga ya Ini, makanlah Oh, kupikir kakak adalah dia Dia? Dia siapa maksudnya? Yang membawa semua perempuan di desaku ke tambang itu Menurutmu, dia adalah pimpinan dari tambang itu? Entahlah, cuma sekali aku melihatnya Dan dia selalu memakai tepet kemas berwajah pria Anik sekali, sepertinya kita sedang dihadapkan oleh persoalan identitas Besok, aku akan selidiki apa yang sedang terjadi di desamu ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak perlu kau jelaskan Aku sudah tahu mengenai desa ini Bagiku, pilihan kalian tidak masalah Tapi satu hal yang harus kalian pahami Pandangan kalian terhadap wanita terlalu picik Kami bukanlah pembawa wabah Aku juga tahu Dan aku tahu soal ramalan itu Ramalan apa yang kau maksud? Kembang semerbak Memerdekakan kami Terus terah Aku merasa terhina Tapi sudahlah Keratangan kuku Maria adalah untuk menanyakan orang Yang selalu memakai topeng emas pria Siapa dia? Sulit untuk dijelaskan Aku tidak akan sanggup menjelaskannya Aku bisa membantu Bunuhlah aku Itu yang terbaik buatku Aku tidak akan sanggup mengatakan Siapa dia sebenarnya? Noto! Noto! Siapa dia? Dia pasti menemui orang yang kau tanya itu Dan pastinya dia akan mendapatkan ganjaran yang sangat menarik Kenapa kau tega melakukan itu, Noto? Kau sudah mengganggu tidurku Berita yang kau bawa harus penting Soal ramalan itu Banyak sekali ramalan yang ada Tapi tidak semua ramalan patut didengar, bukan? Soal perempuan itu Kembang semerbak memerdekakan Siapa yang kau maksud dengan ramalan itu? Dia sangat sakti Dia mahadasyat Dan kau jatuh cinta pada perempuan itu Aku tidak suka perempuan Kalau begitu, kenapa kau tidak bunuh saja perempuan itu? Biar kita buktikan Apa dia perempuan yang dimaksud dalam ramalan itu? Aku Kau tak sanggup membunuh perempuan itu Lantaran kau memang mencintai wanita itu Dengar! Pemuda ini sedang jatuh cinta dengan perempuan itu Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Jangan! Bunuh! Jangan bunuh aku Aku cuma membawa berita ini Kau tidak perlu memberitahu kemari, Koplo Seharusnya kau bunuh perempuan sudah itu Kau hanya membuang-buang waktuku saja Lepaskan! Lepaskan! Kalian juga ingin menikmati kelinci hasil buruanku Kami bukan seperti yang kau kira Apa maksud kalian? Kalian tidak suka kelinci? Bukan! Kami bukan pecinta sama jenis Aku tidak mengatakan itu salah Kami hanya ingin tahu Supaya jelas semuanya Jelas untuk apa? Kedatanganku ke desa ini Bukan untuk mengubah tradisi Dan yang kau lihat Bukanlah tradisi kami Kalian bermaksud melawan Apa yang sepertinya sudah menjadi hal yang lumrah Kami akan tetap melawan apapun penyebabnya Bantulah kami Kalau memang kedatanganmu disertai niat yang baik Apa yang sebenarnya terjadi? Yang jelas kekuatannya melebih kami Kalau aku menolak? Itu pilihanmu Kami tidak bisa memaksa Aku harus menolak Tapi kau kelihatannya peduli Sama sekali tidak Aku hanya peduli pada anak kecil yang diusir dari desa ini Kau akan tahu lebih daripada itu Lakukan apa yang menjadi cita-cita kalian Jadi usaha kami sia-sia Baiklah Kami tidak suka memaksa Akhirnya kau datang juga kakak Tadi aku bertemu beberapa orang Sekarang kau makanlah Kau percaya dengan ramalan itu? Aku sering berpikir Akulah yang dimaksud oleh ramalan itu Mungkin semua perempuan disini seperti itu Makanya cuma ada laki-laki Apa yang sedang kakak pikirkan? Kakak sedang menunggu Maksud kakak? Mungkin besok kita akan mendapat kabar Sekarang kau makanlah Kakak akan berjaga-jaga Apakah aku keterlaluan tidak membantu mereka? Kenapa tiba-tiba aku merasa harus menunggu beberapa saat sebelum bertindak? Terima kasih telah menunggu Kakak Dia ternyata perempuan Sama seperti kakak Kakak percaya atas apa yang kau lihat Karena itu Kakak akan menceritau apa yang terjadi di desa mu ini Mungkin jika Dewata mengizinkan Kita akan bertemu lagi Noto 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 Sudah cukup kami menderita Pergi Kau terlalu penakut Semua orang terlalu penakut Kalau topeng emas penyebabnya Dalam beberapa hari ini Akan kubunuh dia Terserahlah Aku tidak tahu Harus bagaimana lagi Pergilah dari desa ini Jauh-jauh Baik Aku akan pergi Tapi setelah aku menyaksikan pemakaman kekasihmu ini Satu hari aku akan tahu Apa yang menjadikan desa izin gitu beba Kurang aja Keluar kau Jika masih punya nyali Rupanya dua orang berjiwa kerdil yang takut memperlihatkan wajahnya Kami adalah si kembar perdana Kami tidak takut menunjukkan wajah kami Hanya saja Wajah kami terlalu mahal Untuk perempuan Sundal macam kau Lebih baik aku perempuan Sundal Yang berani menapakan wajahnya dengan apa adanya Daripada kalian Yang mengaku soal suci Namun tidak ada yang tahu Bahwa wajah kalian itu penuh borok Terserah apa katamu Kedatangan kami Hanya untuk menggantung kembali mait itu Sinti Kalian berdua-dua memang benar-benar bejat Sebelum kalian menggali kuberan ini Kalian berdua sudah kukirim ke neraka Terima kasih telah menonton! 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 Langsung di rumah. Kenapa mesti takut? Yang mestinya takutkan adalah kita. Perempuan. Dari mana kau tahu kalau aku perempuan? Gampang saja. Aku kan juga perempuan. Aku tahu gelagat perempuan seperti apa. Kenapa kau ingin menyamar sebagai laki-laki? Tapi aku ingin menjadi laki-laki. Kau tidak ingin seperti ibumu? Tidak, jika harus kerja paksa di tambang itu. Kerja paksa? Apa maksudmu? Sudah kuduga. Kakak adalah orang baru di sini. Makanya kakak nekat menjadi diri sendiri saat belanja tadi. Separa itukah? Sehingga kita harus menjijikan identitas kita? Perempuan dianggap puabah di desa ini. Itu yang kami tahu. Sehingga perempuan harus dijadikan pekerja paksa di tambang? Begitulah. Aku cerdas. Mereka semua tertipu. Mereka kira aku ini anak laki-laki Badung. Penyamaranmu akan terbongkar. Paling tidak aku masih punya harapan. Harapan apa maksudmu? Bahwa kakak akan membebaskan kami. Aku membebaskan kalian? Ada ramalan lama yang bilang bahwa kembang semerbak memerdekakan kami. Dan kau kira? Akulah kembang semerbak itu. Karena kakak bukan perempuan biasa. Sayang, semua laki-laki tidak ada yang percaya dengan ramalan itu. Maksudmu? Semua laki-laki di desa ini jadi buta karena persoalan perempuan? Ramalan itu dianggap hanya isapan jempol. Karenanya mereka menentang setiap perempuan yang menganggap ramalan itu benar. Termasuk ibuku. Mereka? Maksudmu? Semua laki-laki yang ada di desamu? Laki-laki di desaku semuanya pengecut. Ternyata semuanya takut kepada mereka yang sekarang ini menguasai tambang kami. Kenapa harus takut? Kalau tidak ingin mati konyol, silakan saja melawan. Silakan saja percaya pada ramalan itu. Silakan saja menikah dengan perempuan. Maksudmu, penguasa tambang itu melarang laki-laki menikah dengan wanita? Kau masih ingat? Jalan menuju ke tambang itu. Kita akan menghancurkan penguasa sesat di sana. Rupanya kau pengawan sahib. Apa kau sudah menemukan sayembara untuk membunuhku? Rasmini kembang gunung lawu. Masih saja kau memandangku orang hina. Kau sama sekali tidak memandang kehebatanku. Sama sekali tidak begitu. Kau layak terlalu merendah. Sehingga menganggap kerjaan sebagai pembunuh bayaran. Sangat menjijikan. Aku hanya mengejar uang. Apakah penguasa tambang di daerah ini yang mengadakan sayembara itu? Rupanya kau sudah tahu banyak, Rasmini. Pantas saja, harga kepalamu mahal sekali. Karena semua itu, sempadan dengan kesombonganmu. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Aku menamakannya di sudut tepi sungai. Sebuah laki-laki? Di sana tidak ada anak perempuan. Masih ada? Kau tidak percaya. Aku senang ke sini. Mereka sangat baik. Nyinalapati! Kidarmala! Cucuku, kau pasti bikin ulah lagi. Aku datang bersama pendekar sakti. Aku datang bersama pendekar sakti. Masuklah. Ayo, kak. Benarkan kataku. Silahkan. Silahkan. Maaf kalau kedatanganku mengganggu. Apa yang baru dibilang, Nih? Aku ragu kalau kita bisa selamanya di sini. Dia tidak akan membunuh kita. Kita yang menolongnya. Aku tahu. Makanya cuma kita yang dibiarkan hidup berpasangan. Lelaki dan perempuan. Tapi, apa topeng masih tidak akan membunuh kita, jika tahu siapa perempuan itu? Kakak. Kakak tidak bermaksud jahat. Lebih baik kau menurut. Sekarang kita pergi, kedipkan mata dua kali, jika pertanyaanku benar. Setelah jauh, aku akan melepaskan totokanmu. Paham? Setelah ini, kita pergi ke barat. Bukan. Kita pergi ke timur. Ke utara. menyeberangi sungai? Kau paham maksud kakak, kan? Sekarang kita ke selatan. Lalu buat apa kita ke sini? Dasar anak-anak, Kakak. Buat apa kita pergi jauh-jauh? Kalau ternyata kita harus balik lagi. Ampun, Kak. Ampun. Aku cuma ingin berkunjung saja, kok. Lagi pula, Kakak bisa menjaga aku. Dasar anak-anak, jangan diulangi lagi. Kita harus cepatnya menemui ayahmu. Ampun. Ampun. Ampuni kami. Kami tidak menduga, kalau begini jadinya. Aku. Aku melihat mereka tidur. Iya. Kalian hanya membuang waktunya saja. Ampun lah kami. Bukankah kami sudah bermaksud baik? Kali ini adalah kegoblokan. Dan aku tidak bisa membiarkan kalian. Tapi... Istrimu sudah mengkhianati kita. Dia sudah melepaskan musuh kita. Kau bunuh dia. Nyawamu aku tanggung. Dan aku tidak bersalah. Ampun. Kami, kami tidak bersalah. Buna cepat. Atau kau kubunuh. Jangan kanda. Jangan lagukan kanda. Jangan. Jangan. Maafkan kanda, Dinda. Dinda. Kau sudah membunuh istrimu yang tidak bersalah. Tapi... Bukankah kau yang bilang... Kau sudah tidak berguna lagi sekarang. Kau sudah lemah. Jangan. Jangan. Dasar orang-orang goblok. Kenapa tiba-tiba kau bersikap misterius? Ayahku dulu juga dimangsa oleh ular itu. Kalau ayahmu rakyat biasa... Dan tidak memiliki ilmu yang tangguh... Pasti dia sudah menjadi santapan makhluk itu. Kesaktian ayah sama seperti kakak. Menarik sekali. Kalau kau memang ingin mencari dia... Kenapa tidak kita cari sekarang? Soal tambang itu. Mungkin dia tahu banyak tentang tambang itu. Kau masih ragu? Kakak harus janji. Jika kakak bertemu ayahku... Kakak harus membunuhnya. Membunuh ayahmu? Kakak akan paham maksudku. Sudah sampai. Sepertinya kita tersesat. Tersesat? Kau ragu kita akan berhasil? Aku ragu kita akan selamat melewati hutan ini. Apa sebaiknya kita cari jalan lain? Tidak ada jalan lain. Ini jalan satu-satu yang aku tahu. Kita lewat jalan ini. Ini kayak yang kau takut. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. selamat menikmati 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 Berhubung kalian gagal menggunakan ilmu kalian Lebih baik ilmu kalian ku lebur Ku jadikan obat suamiku Abuni kami Kumpulkan abu ini ke dalam tembikan Aku membawakan vitamin untukmu Setelah abu bergualan sahib Mestinya kita bunuh monyet kecil yang membuat wajahmu tak berparah Sepertinya Kita tidak mungkin berubah ramalan itu Kanda Aku adalah penggenap ramalan itu Akulah kemang semerbat yang dimaksud ramalan itu Bukan dia Enerjiku di bumi ini sudah hampir habis Tenanglah Kanda Semua ini sudah diatur oleh Dewata Kanda lihat sendiri Jika bukan aku yang dimaksud oleh ramalan itu Tentunya Kita tidak akan bertemu Kemang semerbak memberdekakan kami Kanda memberikan ilmu pengetahuan bangsa Kanda Sedangkan aku Mengabdikan ilmu itu untuk bangsaku Lepaskan aku Biarkan aku masuk Hak istimewamu bisa ku batalkan Asal kau tidak membuat keonoran Dan menuruti perintahku Aku tidak suka diperintah Dan kau bukan apa-apa untukku Oh begitu Kau memang anak yang patut dibanggakan Itu sudah jelas Karena itu lebih baik kau bebaskan aku Kenapa kau tidak kerasan tinggal disini Bukankah istanaku ini lebih dari yang dimilikiku Desa manapun Atau raja dari negeri manapun Mereka tidak kejam seperti kau Begitukah Aku tidak yakin kalau kau tidak kerasan tinggal bersamaku Kau masih mengenali aku bukan Siapa kau Ini semua demi kebaikan Buat 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Hasilnya adalah kehancuran. Walaupun aku tidak bisa menatap kecantikan wajahmu, tapi aku bisa merasakan kebaikan dan kecantikan hatimu, Lasmini. Kau telah membantu membuka tabir ramalan ini. Adakah ramalan untuk kita berdua, Lasmini? Setelah semua ini lewat, kau pasti akan berubah pikiran. Kau pikirkan saja ini dulu, sebelum mengubah janji. Ibu! Tunggu, Lasmini. Lasmini! Terima kasih.